Intro Kasus pencurian motor kembali terjadi di kota Tanjung Pinang Kali ini menimpa seorang warga yang tinggal di Jalan Kijang Lama Gang Marga Mulia 1 RT05 RW03 Bagus Arman, seorang karyawan swasta yang menjadi korban pencurian mengatakan Kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 18 Desember 2022 Saat itu, motor miliknya berada di teras kos yang berada di lantai 1 dalam kondisi di kunci stang Usai hujan reda, dirinya turun dari kos yang terletak di lantai 2 untuk membeli makanan Dan mengetahui motor miliknya sudah tidak ada Menurut Bagus, pelaku diduga memanfaatkan kondisi hujan saat melancarkan aksinya Sehingga tidak ada tetangga korban yang mengetahui peristiwa tersebut Hujan berhenti sampai jam 21.15 22.30 saya turun, mau belanja, cari makan Eh, motor sudah tidak ada Jadi kami tanya sama tetangga, tetangga masih ada motor pagi tadi Motor sudah saya kunci stang, sudah safety lah semuanya Mandat saya cari kering-kering, tidak ada Tetangga sendiri ada lead itu, ada orang muncul dia datang, tidak ada Kebetulan, tetangga semua pada tutup pintu karena habis hujan Atas peristiwa tersebut, Bagus Arman telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor miliknya Ke Mapolresta, Kota Tanjung Pinang Dan berharap pelaku dapat segera ditangkap Hasandi, GoTV News, melaporkan